Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys para penonton Putra Matemian dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan Putra Matemian hari ini Putra Matemian berada di Desa Triloka tepatnya di Raja Wali untuk meliput salah satu pos tentara angkatan udara yang pernah Putra Matemian menghabiskan masa kecil bersama pos tersebut bagaimana kah kondisi pos tersebut ikuti terus perjalanan Putra Matemian Terima kasih telah menonton! 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 Guys! Ini jalan menuju ke pos angkatan udara yang sudah tersebut! di udara atau yang terkenal dengan AURI Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya Paskas Yuni Paskas 463 dulu jaman Indonesia ini jalan tidak ada penduduk tidak tinggal di sini guys ini saya ingin di penduduk baru dulu Putra Matemian kalau ke pos ini di bawah sana ada jalan jadi kami tinggal berhenti di bawah situ baru jalan kaki ada jalan kecil di sini ini tidak sampai mobil masuk di sini ini agak besek guys tapi sujan kayaknya di sini perlu Putra Matemian sampaikan bahwa disinilah pada era tahun 80an Putra Matemian menghabiskan masa-masa kecil sekedar mencari kayu bakar mencari ubi hutang di sini dan sering disuruh-suruh oleh para tentara Indonesia yang bertugas di situ ada kisah yang sangat menarik akan Putra Matemian ceritakan nanti kalau sudah sampai di bekas pos tersebut ada kisah yang di sini ada kisah yang sangat menarik tapi tapi tidak bagaimana ingin menarik kita bawa hal itu kita boleh menarik kita akan menarik Oh aku pernah munuh ya? Maitungnya Helikopter Helikopter munuh juga? Maitungnya Oh oke Jadi guys Zaman kami tahun 80an disini Tidak ada mobil sampai disini Paling kami sampai di bawah situ Lalu sekalian Kami di bawah disitu Terus kami naik aja Ada jalan di bawah situ Lalu sekalian Ada jalan jalan kaki lewat situ Jadi kalau pesawat tempur yang Datang ke Kelakai atau dari situ Pasti lewat itu kita lihat aja disitu Ah Ini luar biasa sekali Hampir 35 tahun saya tidak kesini Tapi pasti lebih lukis kan Ini tempatnya orang gak? Ini tempatnya orang tidak Oh oke Riau kali Ini tempat asli usir raja wala ini gak? Oke Oke Apa ini orang-orang ini Oke Jadi disini zaman kecil saya Ketika saya Saya buka dari Saya sudah Ini dari Kumbu ini Ya Kumbu ini Si Kumbu ini Ini ada bibir ini Luar biasa sekali 2 pos? pos makanya ini saya pilih ini oh ini kan? posnya di dalantu jadi guys ini pos dari unit Auri 463 Paskas Paskas Auri ini saya tidak mau ini ini tempat ini tempat ini ulub Paskas juga disini guys wow ini posnya bagi teman teman Anggota Paskas Yang pernah tugas disini Tahun 80-an Sampai 99 Inilah kondisi Post Yunif 463 Paskas Angkatan Udara saat ini Oke jika kita Tengok disana Saat ini Sudah ada tangki air Guys Ini Ada jalan ke bawah sini Jadi ada kisah begini Saat tahun 80-an Putra Matemian masih kecil Seperti ada kini ini Serin dimanfaatkan oleh Militer Indonesia yang bawa radio dari lanut Mereka bawa baterai radio Untuk alat komunikasi disini Serin dibawa situ Agak jauh motor kan tidak sampai disini Jadi dibawa itu sering Kami diajak naik motor Naik motor senang sekali Ternyata Habis berhenti suruh bawa baterai itu kepo sini Kepo sini Jadi ya Namanya anak-anak kecil Kalau diajak naik motor Pasti Senang sekali Tapi ternyata Kita dikadalin guys Jadi guys Waktu Auri tugas disini Tangki belum ada Ini tangki Sesudah kami Timur Raja Merdeka Baru dibuat Baru tangki ini dibuat oleh Bapak Ambispu Ambispu Yang buat tangki ini Jadi airnya untuk para penurut disini Jadi ternyata tangki ini dibuat Tetapi airnya tidak ada Karena mesin kalau tidak salah dipompa dari bawah Jadi guys Ada mata air di bawah Kita kurang lebih Dari sini 300 meter di bawah Itu mata air tidak pernah kering Walaupun musim kemarau tidak pernah kering Dan di dalam itu ada ikan mujair ya Ikan masih ada ya Oke Dan disini Masa kecil namanya anak-anak Kami biasa jalan ke sini Cari apa Cari belalang Karena para tentara ini Biasa mereka Memelihara burung kakuak ya Burung kakuak Kami cari belalang Dan ditukar dengan Nasi kadang-kadang Ditukar dengan nasi Kadang-kadang dikasih uang 100 perak Kadang-kadang 50 perak Tergantung Seberapa banyak belalang yang kita dapat Pada era itu Guys Ini adalah Maunt siapa namanya Nah Mount itu temannya Adik kandung Putra Matabian Namanya Sebas Ini putranya Suatu kebanggaan sekali Bisa ketemu Orang-orang yang tidak pernah Putra Matabian temui Alhamdulillah Guys Para penonton Putra Matabian Tempat dimana Putra Matabian sedang berdiri ini adalah Bekas atau Puin-puin Pos Bakisor Milik Paskas Unit 463 Auri Yang bertugas disini Mulai dari Ketika timur-timur Menjadi bagian dari Indonesia Sampai terakhir 1999 Habis referendum Jika kita lihat di kiri Kanan Masih tinggal puin-puin Atau Lantai Yang masih tersisa Pos ini dulu Berdiri tegak Dari tahun 80-an Dimana Putra Matabian Menghabiskan masa kecil Di sini Ya Seperti Anak-anak kecil pada saat itu Bermain dengan militer Indonesia Ini banyak ditumbuh oleh Ilalang Pepohonan Karena sudah Hampir 21 tahun berlalu Mulai dari 1999 Sampai saat ini Terima kasih Itu saja Review tentang Bekas pos Bakisor Milik TNI Paskas Unit 463 Auri Di Raja Wali Baukau Cukup sekian dulu Perjalanan Putra Matabian Untuk Review Pos Bakisor Milik Paskas TNI Angkatan Udara Khususnya Unit 463 Di Raja Wali Baukau Timur-Timur Pada era itu Jika Jika Para anggota Paskas yang saat ini Masih hidup Atau keluarga Yang masih ada Semoga Video Putra Matabian ini Bisa menjadi pengobat rindu Bagaimana Para anggota Unit 463 Paskas yang pernah Tugas di Pos Bakisor ini Bisa menjadi pengobat rindu Terhadap Timur-Timur Yang saat ini Menjadi Timur-Neste Terima kasih Sudah Mengikuti Perjalanan Putra Matabian Di bekas Pos Bakisor Sampai jumpa Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh